Ini kita akan mengecas aki teman-teman ya Nah teman-teman bisa lihat sudah saya colok Nah kabelnya kita pasang Nah positif, jangan terbalik Dan ini negatif Ketika teman-teman ingin mengecas aki Maka aki nya pada tutup ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga kalian dalam keadaan sehat Video kali ini saya akan ngebahas tentang Bagaimana cara menggunakan pengecas aki Bermerek Saya akan menjelaskan berikut Tips untuk teman-teman yang ingin Mengecas aki dan bagaimana Menggunakan pengecas aki Bermerek maxstone cb50 Oke teman-teman tanpa berlama-lama Lagi kita langsung masuk Pada pembahasan berikut ini Check it out Nah kenapa dia goyang-goyang itu Nah teman-teman disini saya ingin Ngejelasin tombol-tombol yang ada Di pengecas aki maxstone ini Pertama-tama saya jelaskan disini Ini saya rasa teman-teman paham ya Ini adalah tombol untuk Menghidupkan dan mematikan Karena ada lambang atau markingnya Disini adalah 1 dan 0 Bisa dihidupkan dan bisa dimatikan Saya rasa teman-teman paham Kemudian disini ada Min dan Boss Min dan Boss ini Difungsikan untuk mengecas aki Berdasarkan per jamnya ya Jadi ada yang minimal dan ada yang cepat Minimal ini digunakan biasanya untuk mengecas aki Agak lama ya teman-teman ya Kemudian Boss ini agak cepat Nah Boss ini biasanya Akan naik ampernya ketika kita menggunakan Tombol Boss ini Teman-teman bisa menekan disini Bisa ditekan di tengah Di tengah ini difungsikan agar dia tidak memilih manapun Nah kemudian bisa juga di Min Bisa juga di Boss Kemudian Fuse Fuse ini saya rasa teman-teman paham ya Dimana ketika kita mengecas aki Kalau dia terbalik Plus dan Min nya Fuse ini akan berproteksi Untuk pengamannya teman-teman Jadi dia akan putus Ketika kita salah mengecas aki Atau disini juga bisa Overcurrent Tapi kebanyakan overcurrent ini Dimana Travonya Jika panas Maka overcurrent ini Akan berfungsi Dan disini juga akan Nyala Teman-teman bisa lihat Disini ada head Dan disini ada overcurrent Saya rasa teman-teman paham ya Jika dia panas Travonya Maka disini akan menyalah Kemudian overcurrent ini Ketika Melebihi ampere Yang kita gunakan Atau travonya panas Jadi dia langsung trip Disini Teman-teman bisa menekan overcurrent Kemudian 12V Dan 24V DC Nah ini Untuk mengecas aki Satu unit 12V Kemudian 24V Ini digunakan Untuk mengecas aki Dua buah Atau dua unit Saya rasa teman-teman paham ya Nah disini ada Kabel Untuk mengecas aki Yang merah Positif Dan yang hitam Ini negatif Awas teman-teman Jangan terbalik ya Ketika Mengecas aki Dipakai terbalik Akan ada Percikan api Atau fuse ini putus Kemudian disini juga Overcurrentnya Berfungsi Nah ini Saya rasa teman-teman paham Yang 220V ini Ini adalah powernya Next Nah kita coba Stop contactnya Kita colok Nah kita coba Nyalakan Oke dia seperti ini Teman-teman ya Kalau dia Dihidupkan Ditekan ke satu Maka Lampu on off ini Akan Menyalah teman-teman Kemudian disini Kita akan mengecas aki Teman-teman ya Nah teman-teman bisa lihat Sudah saya colok Nah kabelnya kita pasang Nah positif Jangan terbalik Dan ini negatif Ketika teman-teman ingin Mengecas aki Maka Akinya Pada tutupi Pengisian air Teman-teman harus Membukanya Atau mengendurnya Dengan sekendur mungkin Agar Dia tidak Meledak Kenapa Biasanya Aki ketika kita Mengecas airnya Akan bergelembuk Menimbulkan tekanan Terhadap Mengecas aki ini Teman-teman Makanya Aki itu Sering rusak pada Kepalanya Sering timbul jamur Pada Kepala aki ini Dikarenakan kita Tidak membuka Penutup aki ini Teman-teman Jadi saran saya Teman-teman harus Membuka Ketika ingin Mengecas aki Jangan lupa Pukuknya dibuka Nah karena ini Satu unit Teman-teman Menekan di 12V Ya Bisa dipanggil ya Nah ketika teman-teman Ingin mengecas Dengan kecepatan Penuh Maka teman-teman Bisa menggunakan Boss Ketika ingin lambat Maka teman-teman Harus menggunakan Min Saya rasa teman-teman Paham Next Nah sekarang Kita hidup Teman-teman bisa melihat Ampere disini 5A Ini sudah nyala Saya coba tekan Di 12V Kita ulang Nah Ya nyala ya 5V Saya rasa Ini saja teman-teman ya Yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Apabila terjadi kesalahan kata Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye